ya jadi sekarang ini ini adalah kandang dinosaurus baru nih jadi kandangnya lebih gede ya karena nanti ini bakal besar nih dinosaurusnya nih jadi aku cari kandang yang baru nih buat mereka ya jadi ini kalau kalian nonton di episode yang season 1 Boboiboy dan Opinipin season 1 kalian pasti tahu tempat ini ya tempat ini adalah gedung di depannya nih nih hotel nih nih hotel yang pernah Boboiboy nginep di sini nih bersama Wibibowo itu nih hotelnya nih dan di depannya ini ada gedung kosong nggak kepake nih jadi aku pakai aja ya sekarang ya terpada nggak digunain nih dan ini dia waduh ini nih mobilnya Tok dalang coy wuhh bensinnya masih ada lagi ini mobilnya Tok dalang nih waduh masih jadi parkir sini ya waduh paling dicariin sama Tok dalang nih bingung tuh Tok dalang mobilnya di sini nih belum dibalikin coy sama Wibibowo tuh parah banget nih nanti kita balikin aja lah suruh upin-upin aja ya yang balikin mobilnya kan tetangganya Oke jadi kita bakal melihat-lihat ya dan kita bakal merenovasi ini atau menghias ya menghias kandang dinosaurus baru kita ini wuih mantap sekali ini luas ini jadi bisa berbagai macam dinosaurus nanti di sini Oh ya jadi ini adalah ini feeder namanya ya feeder ini buat ngasih makan di tempat ngasih makan buat para dinosaurus jadi kita nggak perlu repot-repot buat ngasih makan secara manual ya dinosaurusnya jadi disini ada makanannya nih ada daging aku taruh sama daging sama ini nih apa namanya gang gandum itu ya Wit ya jadi nanti dia bisa makan sendiri ini nanti keluar sendiri makanannya nih kalau dia lapar cuma nih kok ada demiknya nih ya aneh banget loh nih nah ini udah Gina nih tuh kita suruh jalan-jalan bisa follow juga bisa tuh dia ngikutin nih tuh keren kan duduk wesss jina ini ini jina ini kalau yang ini punyanya upin ipin ini tuh lihat nih upin ipin tuh lihat nunggeng nunggeng padahal dinosaurusnya disini dia ngeliatnya kemana ini waduh parah banget nih upin ipin nih eh upin nih ngapain coba jadi dinosaurusnya nih bisa kita ajak jalan-jalan loh ini udah Gina ini nah ini nih ini nih bener-bener nih t-rex ini ya ini nih nggak bisa dijinain coy tuh padahal udah kasih makan makanya aku kandangnya aku jadiin kayak gini nih nih ganas ini apalagi kalau udah gede ya waduh jadi kita kasih makan aja terus ya biar lama-lama jadi Gina ini kayaknya t-rex nih susah banget dijinain ya nih t-rex nih padahal aku yang menghidupin dia nih waduh parah banget nih woi aku punya ide bagaimana kalau kita ciptakan pasukan dinosaurus untuk menghadapi Darzaghi wesss pasukan dinosaurus nih katanya Ultraman Zero ya ide yang bagus ya kalau dinosaurus dinosaurus ini udah gede kan dia bakal kuat nih dinosaurusnya nih oke kalau gitu itu kita bakal bikin lagi ya dinosaurus nih upin-ipin aja nali dan kita bakal hiasi rumah ini ya biar seperti rumahnya dinosaurus Oke Bang mantap itu Bang saya bakal bikin dinosaurus lagi nih sama abang saya weh Ipin mau bikin dinosaurus lagi ya oke lah kalau gitu weh aku dikasih apa nih sama aja nali nih seperti ini ya tumbuh-tumbuhan apa ini kata aja nali itu adalah tanaman purba wis tanaman purba coy wah coba kita tanam ya ini ya tanam disini coba ya cobalah terus kita kasih pupuk ya kasih pupuk Oh mau ya kasih pupuk ini gede enggak ya nanti ya tumbuhannya nanti hancur nanti malah nih kasih-kasih aja lah ya boy Wow enggak terlalu gede ya ternyata cuma seperti ini coba yang ponix ya ponix ponix itu disini aja ya di pinggir-pinggir sini gini kayak apa nanti bentuknya nih waduh gede juga ya ponix kirain kecil coy waduh pas banget coy Wah nih keren nih ini jadi kebun jurasi pak ini Wah mantap banget nih Wah kita tanam-tanam lah kita tanam di sebelah sini coba boom 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 woi pohon apa ya ini ya pohon purba coy ini pon purba nih terus kita taruh sini nah sembarang aja narutnya wuih keren juga ya seperti pohon pohon di pantai gitu yang belum mana ya tadi ini ya ini yang belum kita taruh dimana ya di sini lah nah sini umum wis ini keren coy bentuknya ya woi nanti kita kasih batu batuan ya batuan sama oh iya air ya kolam kan dia butuh minum ini masa dikasih makan doang nggak dikasih minum dinosaurusnya oke sudah jadi ya kolam buat mandi sama minum nih buat triceratopsnya nih upinipin ini ini jina coy triceratopsnya ini tireku malah ganes banget nih oh ini nih makanannya keluar sendiri kan jadi ini alatnya ini nanti dia ngeluarin makanan sendiri nih nanti disamperin sama triceratopsnya nih ayo makan nggak makan ya udah wonder dia dia ya nggak makan ini lagi beristirahat dia nih nanti lama-lama kalau makan tersebut ini nanti dia gede banget dan ini tireknya juga udah aku bikinin kolam ya nah ini dia kolamnya kecil aja soalnya belum jina ini kalau udah jina baru nanti aku bikin kandangnya biar GG kasih pohon satu aja ya buat tirek ini nanti nih jadi keren coy kalau tirek ini jadi pasukan dinosaurus ini ini bakal keren dia kita tanem yang ini udah satu ya kasih buat si tirek ini tapi tirek nggak makan tumbuhan ya udah gini udah buat hias-hiasan aja ya nah ini sama ini udah satu nah gini nah kan agak beautiful gitu ya ada hiasan-hiasannya gitu ijo-hijo nya gitu nah biar betah nih seperti alamnya dia nih di masa lalu ya tapi mereka nggak nyerang aku loh ini mungkin udah agak jina ini nih oke kita tinggal aja si tirek ini ya biarin dah mereka itu terserah mau ngapain yang penting udah aku kasih daging tuh di dalam makanan sana tuh di dalam feedernya itu ya wess mantap sekali nih Jurassic Park apa ya namanya Jurassic Park Zoo wah keren banget lah ini pokoknya oh iya Upin Ipin udah ini ya ke tempatnya Profesor Dino nih kayaknya dia mau ngitain dinosaurus lagi nih dinosaurus apa ya yang bakal dibikin sama si Upin Ipin ini semoga dinosaurus yang jina ya nggak yang ganas nih waduh kayaknya cuma tirek aja yang susah di ini ya di jinain ya kalau yang lain kayaknya gampang kita harus membangun kekuatan ini Ultraman Zero sewaktu-waktu nanti Dagsagi menyerang soalnya ya jadi kita perlu pasukan yang banyak ini pasukan naga udah siap ya nah ini kita bakal persiapin pasukan dinosaurus nih biar gede nih cepet kok gedenya nih kayaknya ya tuh makanannya kebuka sendiri tuh wow wuh keren banget dimakan langsung ya sama ini dia nyari makanannya wih pinter juga nih dinosaurusnya nih cepet besar ya Triceratops nanti kalo udah besar kita bakal serudok si Dagsagi itu ya hehehe nah disana ada Upin Ipin nih sudah datang nih wih mereka bawa apa nih wih telur ya telur apa ya dinosaurus apa ini telurnya bulat ini ya dan ini telurnya lonjong ini beda dinosaurus ini dinosaurus apa itu Ipin gak tau bang aku asal aja tadi bang coba tetahin aja bang waduh si Ipin gak tau ya dinosaurusnya nih dinosaurus apa katanya kamu apal dinosaurus gimana sih ini si Upin apalagi ya gak jelas gak tau nama dinosaurusnya yaudah bawa sini biar aku tetahin oke kita bakal netahin ini ya wah brachiosaurus ini yang leher panjang apa ya galimimus ini yang mana ya aku gak tau nih kita coba aja ya yang ini dulu galimimus semoga gak ini gak gak liar ya boom oh gak liar ya karena sudah ditemet nih oke nih yang kayak apa nih ini female ya ini female betina ini ini makan apa ya makan daging apa ya coba coba sini sini follow follow kita udah nyediain daging kan disini oke sudah nyediain daging jadi biarin dia ini jalan-jalan sendiri ya wih dinosaurusnya kecil banget nih gedean ini ya dan ini sekarang yang ini nih kita spawn disini ya boom wow tuh waduh ini gak jina coy gak ada tulisannya tuh kan waduh belum jina coy ini wah ini musuhnya t-rex ya waduh ini gak bisa dikendaliin coy wah ini sama kayak t-rex ini agak susah ini dijinain ya waduh ini udah jina nih tiga nih ini yang belum nih dia nyerang dinosaurusku enggak ya semoga aja enggak ya ini kan pemakan ini ya tumbuhan ya jadi kita udah nyiapin ini nih wait ya oke biar mereka makan nanti mantap sekali jadi kita punya dinosaurus baru lagi nih mantap sekali ya nanti episode selanjutnya bakal aku giniin lah nih di off camera ya apa namanya hias-hias ini kandang dinosaurus nanti biar bisa dilihat oleh warga-warga sini nih dari sini ya nah terus kita bakal bayar tarikin duit ke orang-orang ya buat ngeliat dinosaurus dan kita bakal jadi kaya nih upin-upin jadi sultan ini bagus boboy pasukan dinosaurus kita bertambah ini jadi kita semakin kuat woi tentu saja ya Ultraman Z jadi kita bakal punya pasukan dinosaurus ini oh iya kita bakal nikahin ya kalau udah gede ya dinosaurus ini kita bakal nikahin nih nah ini nih female ya female ini ini jantan ini dua nih jadi kita harus cari yang betina ya cari betina dan t-rex ini juga nih tapi t-rex ini belum bisa di di jinain ya kalau udah di jinain nanti kita bakal nikahin nih woi biar banyak ini pasukannya nanti kita bersiap-siap untuk melawan Dagsagi soalnya nih oke jadi kurang apa nih kandang dinosaurus kita nih jadi kalian komen di bawah ya dan juga jangan lupa untuk like video ini sebanyak-banyaknya oke oke